Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI melaporkan kasus gagal ginjal akut pada anak lebih dari 150 kasus berdasar data yang dihimpun sejak 26 September sampai 14 Oktober 2022. Di Jakarta terdata 42 kasus dan 25 anak yang alami gangguan ginjal akut misterius meninggal dunia. Sementara itu di rumah sakit Profesor Ngurah Denpasar Bali terdata 17 kasus gangguan ginjal akut misterius dan 11 pasien diantaranya meninggal dunia karena tiba di rumah sakit dengan kondisi ginjal yang parah. 5 orang diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik dan 1 orang berusia 17 tahun masih dalam perawatan. Anak-anak yang menderita gangguan ginjal akut misterius tersebut umumnya masih berusia di bawah 7 tahun. Sampai saat ini belum diketahui penyebab penyakit yang biasanya dikarenakan faktor bawaan ini melanda anak-anak yang dalam kondisi sehat. Namun dari 11 pasien meninggal dunia di Denpasar Bali ditemukan 10 diantaranya positif terpapar virus COVID-19. Pihak RSUP Ngurah Denpasar sendiri telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus penyakit gangguan ginjal misterius ini. Dari Denpasar Bali, Aris Wilyanto, TV One mengabarkan. Gangguan ginjal akut misterius ini memang begitu meresahkan, membuat kita begitu khawatir karena memang hingga saat ini tercatat kasusnya ada 152 kasus dan semua yang menjadi pasiennya ataupun juga menderita gangguan ginjal ini adalah anak-anak usia balita bawah 5 tahun, 1 sampai 5 tahun sudah dendengarkan tadi di bawah 7 tahun memang yang menjadi pasien ataupun juga menderita gangguan ini. Bagaimana penanganannya, memang ini begitu berbahaya untuk bisa memberikan pandangannya sudah ada di samping saya Dr. Yusuf Kristianto, selaku alih kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat Mbak Putri. Dan juga selain Dr. Yusuf, kita sudah terhubung dengan jurubicara pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Bapak Dr. Mohamad Syaril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syaril. Selamat malam Mbak Putri Viola dan salam sehat semuanya. Baik, salam sehat juga Pak. Nanti kita juga akan mendengarkan keterangan dari Dr. Piprim Basara, selaku ketua umum IDAI tapi nanti mungkin saat ini kita minta ataupun juga kita mohon ada info Pak dari Pak Syaril. Adakah jumlah pertambahan kasus hingga saat ini dan juga mungkin bisa diberikan Pak komposisi kasusnya ini seperti apa di berapa provinsi. Terakhir kan kami dapatkan ini yang ada atau ternyata ada di 14 provinsi. Apakah ada pertambahan atau bagaimana Pak? Jadi update per 15 Oktober kemarin, kita juga data bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia. Itu ada 16 provinsi yang melaporkan dan dengan total 152 orang kasus. Kemudian ada yang meninggal sebanyak 37, 25 di DKI, kemudian di Bali dan di NTT. Oke, itu update sampai dengan tanggal 15 kemarin Pak. Untuk gejala-gejala yang dirasakan oleh para pasien penderita oleh anak-anak ini, apakah semuanya sama atau dari 152 kasus ini ada gejala yang berbeda Pak? Ya, ada yang sama, ada yang berbeda. Tetapi secara umum, pasien-pasien anak ini gejala awalnya atau prodromal itu ada demam, ya, kemudian ada diari mual-mual dan juga ada yang batuk dan pilat. Dan begitu gejalanya berlanjut, maka akan terjadi produksi kengsing atau urin itu yang sedikit atau disebut dengan oliguri. Sementara itu, kalau dia berlanjut lagi, maka akan terjadi produksi urin yang tidak ada atau anuri. Nah, kalau sudah anuri, ini merupakan gejala berat yang sudah masuk dalam kategori gagal ginjal. Yang inilah yang kalau tidak kita berikan pertolongan di awal, akan menyebabkan kematian. Dan tentu saja hari ini kita diskusi dengan Pak Piprim, dengan maksud memberikan mitigasi risiko ini kepada masyarakat di Indonesia ini. Ya, mitigasi risiko apa Pak? Mungkin yang bisa dibagakan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu kapan harus bertindak dan apa yang harus ditindaknya atau apa yang harus dilakukannya. Ya, jadi saat ini masyarakat harus mengetahui ada penyakit yang disebut dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal. Atipikal artinya belum diketahui penyebabnya, Mbak. Yang sampai saat ini masih disidiki oleh teman-teman dari IDAI, dari RACM, maupun Kementerian Kesehatan. Nah, gejala awalnya seperti yang saya sebutkan tadi, ini sangat cepat ya, akut atau bahkan progresif. Jadi anak ini terutama bayi, apa balita ya, 1-5 tahun, tapi juga ada yang di bawah 18 tahun. Itu biasa saja dengan gejala awal ya, ini perlu diketahui oleh seluruh ibu-ibu atau orang tua yang mempunyai anak di bawah 18 tahun, khususnya 1-5 tahun, yaitu ada demam. Walaupun demam ini banyak penyakit yang menyebabkan adanya gejala demam. Kemudian ada diare, ada mual, kemudian ada batuk atau pilek. Nah, kalau dalam keadaan ini, jangan terlalu lama untuk tidak membawanya periksa atau berupat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kalau gejala ini berlanjut, yang perlu dipahami oleh orang tua, yaitu kencingnya tidak biasa. Sedikit sekali. Loh, biasanya banyak yang kencingnya, tapi sekarang sedikit. Bahkan sampai akhirnya betul-betul tidak ada produksi urin atau kencingnya tadi, maka ini merupakan suatu keadaan yang sudah berat. Nah, untuk itu gejala-gejala ini harus dipahami oleh masyarakat, kemudian juga oleh dokter, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan. Agar apa? Agar dapat memberikan penanganan secara cepat. Kalau bisa cukup di demam, batuk, pilek tadi, tidak sampai masuk ke dalam gagal ginjal yang bisa menyebabkan kematian. Baik, Dr. Yusuf, saya ini sebagai orang awam, begitu kan? Yang saya dengar sih kalau yang namanya gangguan ginjal, biasanya adalah yang menjadi pasien atau yang terkena adalah orang-orang dewasa. Tapi sampai anak-anak ini apa sebenarnya? Ya, jadi kita mesti memandang juga, ini kalau saya dari sisi public health ya, banyak ketakutan di masyarakat terkait dengan isu sindroma yang terjadi di India. Betul, salah satu obat. Betul, nah itu yang menyebabkan akhirnya, banyak juga orang tua yang ketakutan kalau memakan obat, karena mereknya hampir sama. Jadi misalkan BB Coach ya, itu kan mereknya memang ada di India, tapi di Indonesia beda merek gitu loh. Nah, jadi itu kewaspadaan satu, bahwa jangan sembarangan kasih obat pada anak kita, karena bisa terjadi gangguan. Yang berikut juga yang kita perlu waspadai adalah ketika anak kita mungkin bisa saja terpapar COVID, dan kemudian terjadilah manifestasi yang namanya long COVID. Nah, itu juga kita harus waspadai. Jadi menurut dokter ini ada hubungannya dengan gagal ginjal yang diderita anak-anaknya dengan COVID? Kita belum tahu, tetapi kita kan tetap perlu waspada. Oleh sebab itu kalau sebagai public health kan saya selalu menyatakan sebagai prevention kan, jadi imunitas anak kita menjadi utama. Seperti dari dokter katakan bahwa kalau begitu ada panas, diare, dan muntah, kita nggak ada salahnya kita bawa segera ke puskesmas atau ke tempat fasilitas kesehatan agar bisa ditindaklanjuti. Jadi jangan sampai nanti nunggu, seperti tadi, udah kencingnya susah, kemudian sama sekali nggak kencing. Nah, itu kan udah merepotkan, karena udah masuk fase yang beratan gitu loh. Nah, itu yang kita perlu waspada ya, sebagai masyarakat. Ya, Dr. Yusuf nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangannya, Pak Carli juga, tapi setelah jadang berikut ini, kami segera kembali.